Lekas. Kita pakai kuda mereka. Lim To'anki berkata kepada kekasihnya. S.W. Inio menyambar kendali dua ekor kuda terbaik, sedangkan To'anki lalu mencambuk dua ekor kuda yang lain sehingga binatang-binatang itu kabur ketakutan. Kemudian mereka meloncat ke atas bunggung kuda rampasan itu dan membalapkan kuda meninggalkan tempat itu. Mestinya mereka itu dibunuh, akan tetapi aku tidak tega melakukannya, kata To'anki. Benar, belum tentu mereka itu jahat. Moi-moi, berhenti dulu, tiba-tiba To'anki berkata. S.W. Inio menahan kudanya dan melihat kekasihnya seperti orang bingung. Ada apakah? Tidak baik kalau kita menuruti permintaan nonahan Swatham pergi ke awan merah. Bu S.W. Inio mengerutkan alisnya dan memandang kepada kekasihnya dengan penuh selidik. Selama ini, dia selain mencinta, juga kagum dan percaya penuh kepada kekasihnya yang dianggapnya seorang pria yang gagah perkasa dan patut dibanggakan. Akan tetapi sekarang dia memandang penuh curiga, jangan-jangan kekasihnya juga ketularan penyakit seperti empat orang tadi, menginginkan pusaka Pulau Es. Biarpun dia sendiri belum pernah membuka-buka pusaka-pusaka itu, namun dia maklum bahwa pusaka-pusaka Pulau Es yang berada di tangan gurunya adalah pusaka yang tak ternilai harganya, benda keramat yang tentu mengandung ilmu-ilmu mukjijat. Kok, apa, apa maksudmu? Mendengar nada suara kekasihnya, Tuan Ki mengangkat muka memandang. Mereka bertemu pandang dan Tuan Ki tersenyum, memegang tangan kekasihnya dan mencium tangan itu. Ih kau berdosa padaku, memandang penuh curiga seperti itu katanya tertawa. Tidak, moi-moi, tidak ada pikiran yang bukan-bukan di dalam hatiku. Aku hanya teringat akan bahaya besar kalau kita ke awan merah. Tio Soebi tadi adalah murid Tiantok, sedangkan Tiantok adalah Suheng dari puncak awan merah di Taihangsan. Kalau murid dari Seng Suheng seperti Tio Soebi tadi, apakah kita dapat mengharapkan Sute akan lebih baik? Jangan-jangan kita seperti ular-ular menghampiri penggebuk. Sialan! Kau samakan aku dengan ular? Koko, kalau begitu, bagaimana baiknya sekarang SWI Mio menghentikan kelakarnya karena menjadi khawatir juga. SWI Moi, tugas yang kita pikul bukanlah ringan. Apalagi karena agaknya sudah banyak yang tahu bahwa kita berdualah yang memegang pusaka-pusaka Pulau S, maka kurasa langkah-langkah kita tentu akan dibayangi orang-orang Kho yang ingin merampas pusaka Pulau S kemanapun kita pergi, kita tentu akan dicari oleh mereka. SWI Mio menjadi pucat. Baru dia sadar betapa berat dan berbahaya tugas mereka. Air, kalau begitu bagaimana baiknya? Tidak ada jalan lain kecuali berlindung ke Hoasan. Aku akan minta bantuan Hoasan Pai agar suka menerima kita bersembunyi di sana dan menyembunyikan pusaka di sana. Hanya Hoasan Pai saja yang dapatku percaya dan kiranya tidak sembarangan orang berani main gila di Hoasan Pai. Engkau benar, Koko dan aku setuju sekali. Akan tetapi, bagaimana nanti kalau yang mempunyai pusaka ini menyusul kita ke puncak awan merah dan tidak mendapatkan kita di sana? Lebih baik begitu daripada mendapatkan kita di sana tanpa pusaka lagi, atau mendengar bahwa kita tewas dan pusaka dirampas lorang. Sebagai orang-orang yang sakti, tentu mereka akan dapat mencari kita atau menduga bahwa aku berlindung ke Hoasan Pai. Mari kita berangkat, moi-moi, hatiku tidak enak sebelum kita tiba di Hoasan. Demikianlah dua orang itu lalu bergegas melanjutkan perjalanan ke Hoasan. Setelah tanpa halangan mereka tiba di bukit itu, Tuan Ki mengajak kekasihnya langsung menghadap Ketua Hoasan Pai yang terhitung TWA supeknya, uak guru pertama, sendiri yang tidak pernah dijumpainya. Setelah bertemu dengan Kong Tian Chu, Ketua Hoasan Pai pada waktu itu, seorang kakek tinggi kurus yang bersikap lemah lembut dan rambutnya sudah putih semua, serta merta kedua orang muda itu menjatuhkan diri berlutut. Tuan Ki mengaturkan hormat kepada TWA supek, kata Tuan Ki. Tuan Ki bu SW ini mar mengaturkan hormat kepada Locian Pual, kata SW ini lho penuh hormat. Kakek itu mengangguk-angguk. Duduklah dan bagaimana engkau dapat menyebut pintu sebagai TWA supek, orang muda? Tua Chu adalah murid dari Suhu Tan Kiat yang membuka perguruan silat di Kun Ming dan menurut Suhu, katanya beliau adalah sute dari TWA supek yang menjadi ketua di Hoasan Pai, sungguhpun Suhu berpesan agar Tua Chu tidak menyebut-nyebut nama Hoasan Pai kepada siapapun juga. Kakek itu kelihatan terkejut, lalu menarik napas panjang. Sambil mengelus jenggotnya dia kembali mengangguk-angguk. Tan sute memang murid Suhau, akan tetapi sayang, pernah dia membuat mendiang Suhu marah dan mengusirnya. Padahal bakatnya baik sekali. Kiranya dia membuka perguruan silat. Dan dia pesan agar muridnya tidak membawa nama Hoasan Pai. Bagus, ternyata dia jantan juga. Di manakah dia sekarang dan bagaimana keadaannya? Suhu telah tewas dalam keadaan penasaran, di fitnah pembesar sebagai pemberontak dan dijatuhi hukuman mati. Ah! Karena itulah maka Tua Chu sebagai muridnya yang juga menderita karena orang tua Tua Chu juga menjadi korban keganasan pembesar pemerintah, lalu ikut berjuang bersama Anlu San. Setelah berhasil Tua Chu mengundurkan diri karena Tua Chu tidak menghendaki kedudukan apa-apa. Apalagi melihat betapa An Goan Sui menerima bantuan orang-orang dari kaum sesat, maka Tua Chu mengundurkan diri. Bagus, baik sekali engkau mengambil keputusan itu. Biarpun engkau tidak menyebut nama Hoasan Pai, namun Pinto akan ikut merasa menyesal kalau ada orang yang mewarisi kepandayan Hoasan Pai mempergunakan kepandayan itu untuk urusan pemerontakan. Sekarang engkau bersama Nona ini datang menghadap Pinto ada keperluan apakah? Tua Chu datang untuk mohon pertolongan Tua Supek. Nona ini adalah tunangan Tua Chu, dia puteri dari mendiang Lusan Lojin. Siantai. Lusan Lojin sudah meninggal. Pinto pernah bertemu satu kali dengan ayahmu, Nona. Seorang yang gagah perkasa kemudian kakek ini menoleh kepada Lim To'an Ki dan bertanya, pertolongan apakah yang kalian harapkan dari Pinto? Dengan terus terang tanpa menyembunyikan sesuatu Lim To'an Ki lalu menceritakan tentang penyerbuannya bersama para penghuni Pulau Es, betapa kemudian puteri Pulau Es telah menitipkan pusakap Pulau Es kepada mereka berdua, kemudian betapa mereka dihadang orang jahat yang hendak merampas pusaka dan mereka mengambil keputusan untuk bersembunyi di Hoang San Pai. Kakek itu menjadi bengong mendengar penuturan panjang lebar itu. Beberapa kali memandang ke arah buntalan di punggung To'an Ki dan memandang wajah mereka berdua seperti orang yang kurang percaya. Siantai, kalau tidak melihat wajah kalian berdua yang agaknya bukan orang gila dan bukan pembohong, Pinto sukar untuk percaya bahwa kalian telah bertemu bahkan bertanding bahu-membahu dengan orang-orang Pulau Es. Pinto kira bahwa nama Pulau Es hanya terdapat dalam dongeng belaka. Karena Teo Chu yakin bahwa tentu orang-orang di dunia Kang Hoa akan saling berebut untuk merampas pusaka-pusaka ini, maka Teo Chu berdua mengambil keputusan untuk berlindung di Hoang San Pai sampai yang berhak atas pusaka-pusaka itu datang mengambilnya. Sampai lama kakek itu termenung dan menundukkan kepalanya, dipandang dengan hati gelisah dan tegang oleh To'an Ki dan S.W. Inyo. Akhirnya kakek itu mengangkat mukanya memandang dan berkata, suaranya bersungguh-sungguh. Selamanya Hoa San Pai menjaga nama dan kehormatan sebagai partai orang-orang gagah. Entah berapa banyak anak murid Hoa San Pai tewas dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan, bahkan ada pula yang tewas tanpa Pinto ketahui apa sebabnya dan di mana tewasnya seperti kisan Mgohohan, lima orang murid Pinto yang dahulu bertugas melindungi Sinto. Ayah tiba-tiba S.W. Inyo mengeluarkan teriakan tertahan dan ketika kakek itu memandang kepadanya, dia cepat berkata, Mendiang Subo adalah bekas ratu pulau es yang menyeleweng dan bersekutu dengan Kiamo Chai Liliok Si memberontak kepada pemerintah. Pernah Teo Chu mendengar penuturan Subo ketika menceritakan kelihayan Kiamo Chai Lili bahwa kisan Mgohohan terbunuh oleh Kiamo Chai Lili itu. Ketua Hoa San Pai itu kelihatan terkejut dan sinar matanya menjadi keras, Hem, kiranya iblis bertina itu yang membunuh murid-murid Pinto. Akan tetapi iblis itu telah lewas di tangan Nona Han Suat Hong, putri pulau es yang menitipkan pusaka kepada Teo Chu berdua, T.W. Asupek, Tuan Ki berkata, Kakek itu mengangguk-angguk dan mendengarkan penuturan mereka berdua tentang penyerbuan hebat di Kota Raja, di dalam istana dari Dekuatlin, bekas ratu pulau es yang minggat dan melarikan pusaka-pusaka pulau es itu. Kalau begitu, sudah sepatutnya kalau Hoa San Pai membantu para penghuni pulau es kalian boleh tinggal di sini dan biarlah Hoa San Pai yang melindungi kalian dan pusaka-pusaka itu sampai yang berhak datang mengambilnya. Sebelumnya Teo Chu berdua mengaturkan banyak terima kasih atas kebijaksanaan dan kemuliaan hati Tua Supek. Dan Teo Chu ingin mengajukan permohonan kedua. Kakek itu tersenyum. Permohonanmu yang paling hebat, menegangkan dan berbahaya telah pintu terima dan urusan pusaka ini hanya kita bertiga saja yang mengetahuinya, tidak boleh kalian bocorkan keluar agar tidak menimbulkan keributan. Sekarang, ada permohonan apalagi yang hendak kau kembukakan? Teo Chu, mohon, karena Teo Chu berdua sudah tidak mempunyai keluarga lagi, dan Teo Chu berdua sudah cukup lama bertunangan, Maka, Teo Chu mohon berkah dan doa restu Tua Supek untuk menikah di sini. Teo An Ki yang hidupnya sudah penuh dengan segala macam pengalaman hebat itu, tidak urung tergagat ketika mengucapkan permintaan ini, sedangkan Bu Eswe ini mar menundukan mukanya yang menjadi merah sekali. Kong Tian Chu tertawa bergelak, lalu berkata, Pernikahan adalah peristiwa yang amat mengembirakan. Tentu saja Pinto suka sekali memenuhi permintaan ini. Lim To An Ki, engkau adalah murid Hoa San Pai pula, tentu saja engkau berhak untuk menikah di sini, disaksikan oleh semua murid Hoa San Pai yang berada di sini. Demikianlah, pusaka-pusaka pulau es yang dirahasiakan itu disimpan oleh Kong Tian Chu sendiri di dalam kamar pusaka yang tersembunyi, tidak ada anggota Hoa San Pai lain yang mengetahuinya. Sebulan kemudian diadakanlah perayaan sederhana namun himat untuk melangsungkan upacara pernikahan antara Lim To An Ki dan Bu Eswe ini. Pada malam pertama pernikahan itu Bu Eswe ini ma menangis di atas dada suaminya, menangis dengan penuh keharuan, kedukaan yang bercampur dengan kegembiraan. Dia terkenang semua pengalamannya, kematian ayahnya dan kakaknya, malah petaka yang menimpa dirinya ketika dalam keadaan mabuk dan tidak ingat diri dia diperkosa oleh pangeran Tan Senong. Dia memeluk suaminya dan berterima kasih sekali karena dia dapat membayangkan bahwa kalau tidak ada pria yang kini menjadi suaminya dengan syah dan terhormat ini tentu dia sudah membunuh diri dan andai kata dalam keadaan hidup pun ia akan menderita aib dan terhina. Sampai dua tahun suami istri yang saling mencinta dan berbahagia ini hidup di Hoa San Pai, menjadi anggota-anggota dan anak murid Hoa San Pai yang tekun berlatih dan rajin bekerja. Akan tetapi mereka gelisah sekali karena sampai selama ini, Han Swat Hang atau lain tokoh Pulau Es tidak ada yang muncul, bahkan gadis luar biasa dari Pulau Neraka, Aung So An Chu, juga tidak muncul. Tentu saja hati mereka akan menjadi lebih lega dan bebas dari kekhawatiran kalau saja pusaka-pusaka Pulau Es itu sudah diambil oleh yang berhak dan tidak menjadi tanggung jawab mereka. Lebih hebat lagi kegelisahan hati mereka ketika pada suatu hari ketua Hoa San Pai, Kong Tian Chu yang sudah tua itu, meninggal dunia karena sakit. Sebelum meninggal dunia, Kong Tian Chu memberitahukan di mana dia menyembunyikan pusaka-pusaka itu yang tidak diketahui orang lain. Setelah Kong Tian Chu meninggal dunia, kedudukan ketua Hoa San Pai digantikan oleh seorang tokoh Hoa San Pai lain, terhitung Sute dari Kong Tian Chu yang telah menjadi seorang tosu yang saleh, berjuluk Dok Sim To Jin. Ketua yang baru ini pun tidak tahu akan rahasia pusaka Pulau Es, sehingga kini rahasia pusaka itu seluruhnya menjadi tanggung jawab Lim To An Ki dan istrinya. Biarpun selama dua tahun itu tidak terjadi sesuatu, namun hati suami istri ini selalu merasa tidak tenteram. Bahkan mereka berdua seringkali merundingkan bagaimana baiknya. Hendak meninggalkan Hoa San Pai dan mencari Suat Hong, mereka tidak berani meninggalkan Hoa San Pai di mana pusaka itu disimpan, juga mereka tidak tahu ke mana harus mencari Han Suat Hong. Tinggal diam saja di Hoa San mereka merasa makin lama makin gelisah. Selama itu, tidak ada satu kalipun mereka berani memeriksa pusaka yang disimpan di tempat yang amat rapat di kamar pusaka oleh mendiang Kong Tian Chu. Akhirnya mereka terpaksa menahan diri, dan saling berjanji bahwa kalau setahun lagi pemilik pusaka yang sah tidak muncul, mereka akan menghadap Hoa San Pai, menceritakan dengan terus terang dan menyerahkan pusaka itu untuk dipelajari bersama sehingga dengan demikian pusaka itu ada manfaatnya demi kemajuan dan kebaikan Hoa San Pai sendiri. Su Heng, kita berhenti istirahat dulu di sini Suat Hong berkata. Sin Leong menoleh kepada darah itu. Ia tersenyum dan berkata, Engkau lelah, Semoy. Suat Hong mengangguk dan Sin Leong menghentikan langkahnya, lalu keduanya duduk di bawah sebatang pohon besar di lareng bukit itu. Tempat perhentian mereka itu di tepi jalan yang merupakan lorong setapak, di sebelah kiri terdapat dinding bukit, di sebelah kanan jurang yang amat curam. Pemandangan di seberang jurang amatlah indahnya, tamasya alam yang tergelar di bawah kaki mereka, sehelai permadani hidup yang permai dengan segala macam warna berselang-seling, kelihatan kacau namun menyedapkan pandangan karena di dalam kekacauan itu terdapat keselarasan yang wajar. Sawah ladang bekas hasil tangan manusia berpetak-petak, digaris oleh sebatang sungai yang berbelok-belok, dengan kerumpun di sana-sini, diseling pohon-pohon besar yang masih bertahan di antara perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sebatang pohon yang daun-daunnya telah menguning dan banyak yang rontok, kelihatan menyendiri dan menonjol di antara segala tumbuh-tumbuhan menghijau, dan seolah-olah segala keindahan berpusat kepada pohon menguning hampir mati itu. Matahari yang berada di atas kepala tidak menimbulkan bayangan-bayangan sehingga hari tampak cerah sekali. Sinar matahari dengan langsung dan bebas menyinari bumi dan segala yang berada di atasnya, terang-menerang tidak ada gangguan awan. Di dalam keheningan itu, Suat Hang dapat melihat ini semua. Ketika tanpa disengaja tangannya yang digerakkan untuk menyeka keringat bertemu dengan lengan Sin Leong, barulah dia sadar akan dirinya dan sekelilingnya. Dan dia terheran. Semenjak dia bertemu dengan Suhengnya dan melakukan perjalanan ini, seringkali dia tenggelam ke dalam keindahan yang amat luar biasa, yang sukar dia ceritakan dengan kata-kata. Dia merasa tenteram, tenang dan penuh damai sungguh pun Suhengnya jarang mengeluarkan kata-kata. Dia seperti merasa betapa diri pribadi Suhengnya bersinar cahaya yang hangat dan aneh, terasa ada getaran yang ajaib keluar dari pribadi Suhengnya yang mempengaruhinya dan mendatangkan suatu perasaan yang menakjubkan, yang mengusir segala kekesalan, segala kerisauan, dan segala kedukaan. Sudah beberapa kali dia ingin mengutarakan ini kepada Suhengnya, namun setiap kali dia hendak bicara, mulutnya seperti dibungkamnya sendiri oleh keseganan yang timbul dari perasaan halus dan lembut terhadap Suhengnya itu, sesuatu yang belum pernah dirasakannya semula. Dia mencinta Suhengnya, ini sudah jelas. Namun sekarang timbul perasaan lain yang lebih agung daripada sekedar cinta biasa, perasaan yang membuat dia penuh damai. Suheng, dia memberanikan hatinya berkata, Yasin Leong mengangkat muka memandangnya sambil tersenyum. Senyumnya begitu lembut penuh kasih, pandang matanya begitu bersinar penuh pengertian sehingga Suheng merasa betapa seolah-olah sebelum dia bicara, Suhengnya itu telah tahu apa yang terkandung di dalam hatinya. Inilah yang biasanya membuatnya membungkam dan tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Kini dia mengeraskan hati dan berkata dengan suara lirih, Suheng, kita akan ke manakah? Ke Hoasan, sudah ku beritahukan kepadamu, jawabnya sederhana. Bagaimana kau bisa tahu bahwa mereka berada di Hoasan? Sin Leong tersenyum, senyum cerah, secerah sinar matahari di saat itu, senyum yang bebas dan wajar, tidak menyembunyikan sesuatu dan tanpa membawa sesuatu arti. Sumoy, pusaka itu kau berikan kepada Lim Toan Ki dan tunangannya, dan karena Lim Toan Ki adalah murid Hoasan Pai, maka tentu saja mereka berada di Hoasan. Suat Hang mengangguk-angguk, memang dia tahu bahwa Toan Ki adalah murid Hoasan, akan tetapi dia lupa bahwa dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada Suhengnya. Bagaimana kalau mereka tidak berada di sana, Suheng? Kembali senyum itu, senyum seorang yang begitu pasti akan segala sesuatu, senyum penuh pengertian, seperti senyum seorang tua yang melihat kenakalan anak-anak dan maklum mengapa anak itu nakal. Sumoy, apakah gunanya memikirkan hal-hal yang belum terjadi? Membayangkan hal-hal yang belum terjadi adalah permainan buruk dari pikiran, karena hal itu hanya akan menghasilkan kecemasan dan kekhawatiran belaka. Apa yang akan terjadi kelak kita hadapi sebagaimana mestinya kalau sudah terjadi di depan kita? Suat Hang tertarik sekali. Apakah rasa cemas itu timbul dari pikiran yang membayangkan masa depan, Suheng? Agaknya jelas demikian, bukan? Yang takut akan sakit tentulah dia yang belum terkena penyakit itu, kalau sudah sakit, dia tidak takut lagi kepada sakit, melainkan takut kepada kematian yang belum tiba. Perlukah hidup di cekam rasa takut dan rasa kekhawatiran? Pikiran yang bertanggung jawab atas timbulnya rasa takut. Pikiran mengingat-ingat kesenangan di masa lalu, dan mengharapkan terulangnya kesenangan itu di masa depan, maka timbulah kekhawatiran kalau-kalau kesenangan itu tidak akan terulang. Pikiran mengenang penderitaan masa lalu dan ingin menjauhinya, ingin agar di masa depan hal itu tidak terulang kembali, maka timbulah kekhawatiran kalau-kalau dia tertimpa penderitaan itu lagi. Habis bagaimana, Suheng? Hiduplah saat ini, curahkan seluruh perhatian, seluruh hati dan pikiran, untuk menghadapi saat ini. Apa yang terjadi kepadamu di saat ini, bukan apa yang boleh terjadi di masa depan, bukan pula mengenang apa yang telah terjadi di masa lalu. Kalau begitu kita menjadi tidak acuh dan bersikap masa bodoh. Justru biasanya kita bersikap masa bodoh dan tidak acuh, tidak menaruh perhatian yang mendalam terhadap saat ini, karena seluruh perhatian kita sudah dihabiskan untuk mengingat-ingat masa lalu dan untuk membayang-bayangkan masa depan dengan seluruh pengharapannya, seluruh cita-citanya, seluruh nafsu keinginannya, seluruh kesenangan dan kekecewaannya. Justru kalau bebas dari masa lalu tidak lagi ada bayangan masa depan dan kita hidup saat demi saat penuh perhatian, dan ini barulah dinamakan hidup sepenuhnya, hidup sempurna dan lengkap karena kita menghayati hidup dengan penuh kewajaran, tidak terbuai dalam alam kenangan dan harapan yang muluk-muluk namun sesungguhnya kosong belaka. Sampai lama hening di situ. Pengertian yang mendalam meresap di hati Sanubari Suat Hang dan di dalam keheningan itu tercakup seluruh alam maya pada. Su Heng, telah dua tahun pusaka itu berada di tangan mereka. Aku telah mencari kemana-mana, hanya kehoasan Pai yang belum. Kurasa mereka itu tidak jujur, dan agaknya tentu mereka telah menyembunyikan pusaka itu. Kalau tidak demikian mengapa mereka tidak pergi menanti aku di puncak awan merah seperti yang kupesankan? Memang hati manusia tidak atau jarang sekali ada yang jujur. Sekali saja melihat sesuatu yang dapat menguntungkan diri pribadi, maka terlupalah semua pelajaran tentang kegagahan dan kebaikan. Aku ingin mencari dan menghajar mereka itu. Sumoy, Prasangka adalah satu di antara racun-racun yang merusak kehidupan kita. Prasangka dilahirkan oleh pikiran yang mengada-ada, yang membayangkan sesuatu yang direkereka, yang timbul karena kekhawatiran. Prasangka adalah suatu kebodohan yang menyiksa diri sendiri. Kalau kita sudah bertemu dengan mereka dan sudah melihat keadaan yang sesungguhnya, apakah kegunaannya Prasangka? Prasangka dan sebagainya lenyap setelah kita membuka macu melihat kenyataan apa adanya, dan sebelum itu, berprasangka berarti membiarkan pikiran mempermainkan diri. Apakah kegunaannya bagi kehidupan kita? Kembali hening. Suat Hang tak mampu menjawab karena dia dihadapkan dengan keadaan yang nyata. Memang dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi, maka timbulah kekhawatiran, dan dari kekhawatiran ini timbulah Prasangka yang bukan-bukan. Yang salah dalam semua itu adalah pikiran. Setelah tubuh mereka beristirahat dengan cukup, keduanya lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Hoasan. Makin lama Suat Hang makin mendapat kesan bahwa Suhengnya benar-benar telah berubah, jauh bedanya dengan dahulu. Pada suatu hari, ketika mereka tiba di kaki pegunungan Hoasan dan beristirahat, Suat Hang tidak dapat menahan rasa keinginan tahunya. Suheng, setelah dua tahun berpisah denganmu dan berjumpa kembali, aku memperoleh kenyataan bahwa engkau telah berubah sekali berkata Suat Hang. Begitukah, semuai? Aku tidak tahu apanya yang berubah. Memang kelihatannya engkau masih biasa seperti dulu, Suhengku yang sabar, tenang dan bijaksana. Akan tetapi entahlah, engkau berubah benar, sungguh pun aku sendiri tidak dapat mengatakan apanya yang berubah. Sin Leong tersenyum dan sinar matanya berseri. Memang setiap manusia siyogianya mengalami perubahan, sumui. Kita masing-masing haruslah berubah, tidak terikat dengan masa lalu, dengan segala macam kebiasaan masa lalu, setiap hari, setiap detik kita haruslah baru. Kalau demikian, barulah hidup ada artinya. Suat Hang hendak berkata lagi, akan tetapi tiba-tiba Sin Leong memegang tangannya dan mengajaknya bangkit berdiri, lalu perlahan-lahan melanjutkan perjalanan mulai mendaki bukit pertama. Ketika Suat Hang hendak menanyakan sikap yang tiba-tiba ini dari Suhengnya, dia mendengar suara orang dan tampaklah olehnya banyak orang berbondong-bondong naik ke pegunungan Hoasan, datangnya dari berbagai penjuru. Mereka itu terdiri dari bermacam orang, dengan pakaian yang bermacam-macam pula, namun jelas bahwa rata-rata memiliki gerakan yang ringan dan tangkas dan mudah bagi Suat Hang untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang Kang O. melihat kenyataan bahwa tidak ada di antara mereka yang memperhatikan Sin Leong dan Suat Hang, hanya memandang sepintas lalu saja seperti mereka itu saling memandang, tahulah Suat Hang bahwa mereka itu bukan merupakan satu rombongan, melainkan terdiri dari banyak rombongan sehingga tentu saja mereka mengira bahwa dia dan Suhengnya adalah anggota rombongan lain. Hati Suat Hang diliputi penuh pertanyaan. Siapakah mereka dan apa kehendak mereka itu? Apakah di puncak Hoasan terdapat perayaan dan mereka ini adalah para tamu yang berkujung ke Hoasan Pai? Akan tetapi melihat sikap Suhengnya diam dan tenang saja, Suat Hang merasa malu untuk bertanya dan teringatlah dia akan kata-kata Suhengnya tentang permainan pikiran yang membayangkan masa depan yang menimbulkan kekhawatiran belaka. Mau tidak mau dia harus membenarkan karena kini dia merasakan sendiri. Biarlah dia hadapi apa yang sedang terjadi sebagaimana mestinya dan sebagai apa adanya tanpa merisaukan hal-hal yang belum terjadi. Ketika akhirnya mereka tiba di puncak Hoasan, di depan markas perkumpulan Hoasan Pai yang besar, Suat Hang menjadi terkejut. Di tempat itu ternyata tidak terdapat perayaan apa-apa dan kini banyak Tosu dan anggota Hoasan Pai berkumpul dan berdiri di ruangan depan yang tinggi, sedangkan di bawah anak tangga, di halaman depan penuh dengan orang-orang Ceng Ho yang bersikap menantang. Ketika dia melirik ke arah Su Hengnya, dia melihat Sin Leong bersikap masih biasa dan tenang, dan Su Hengnya ini pun memandang ke depan dengan perhatian sepenuhnya. Maka dia pun lalu ikut memandang lagi ke sana. Suat Hang melihat seorang Tosu berambut putih dengan tenang berdiri menghadapi para orang-orang Ceng Ho itu sambil menjura dengan sikap hormat, lalu berkata dengan suara halus namun cukup nyaring, harap Cui sekalian sudi memaafkan kami yang tidak tahu akan kedatangan Cui maka tidak mengadakan penyambutan sebagaimana mestinya. Pintun melihat bahwa Cui adalah tokoh-tokoh Ceng Ho dari bermacam golongan dan tingkat, dan pada hari ini berbondong datang mengunjungi Hoa San Pai, tidak tahu ada keperluan apakah? Suat Hang memandang para orang Ceng Ho itu dan diantaranya banyak tokoh aneh yang tidak dikenalnya itu. Dengan helan dia melihat adanya Siang Kuan Hou Tei Eitok, tokoh yang tinggal di puncak awan merah di Tai Hang San itu. Su Heng, itu Tei Eitok berada pula di sini, bisiknya sambil menyentuh lengan Su Hengnya. Aku sudah melihatnya, kata Sin Leong perlahan, dan yang di sebelah sana itu adalah Bong Se Bin yang berjuluk Tian Tok, Racun Langit. Bekas Su Heng dari Tei Eitok, dan itu adalah Tian Hi Tei Eit Chiang Hem ketua Kang Jiupang di Secuan. Yang di sana itu adalah Lem Hai Seng Jin, to sumajikan pulau kurak-kurak di Lem Hai. Guru Kue Eitok Ako, Sin Leong mengangguk. Su Heng memandang penuh perhatian dan terheran-heran melihat Su Hengnya mengenal orang-orang yang memiliki julukan aneh-aneh itu. Tian Hi Tei Eit berarti di kolong langit nomor satu. Dan Lem Hai Seng Jin berarti manusia dari laut selatan. Dan itu adalah Gin Xiao Xiao Cai, pelajar bersuling pelak, seorang pertapa di Bukit Beng San dan yang di ujung itu adalah seorang yang pernah menyerang pulau neraka seperti yang pernah kuceritakan kepadamu, Sumoy. Dialah Tok Gan Hai Leong, Naga Laut Metu Satu, Ko Ansek. Seorang bekas bajak laut. Wah, begitu banyak orang pandai mendatangi Hoa San Pai, ada apakah, Su Heng? Kita melihat dan mendengarkan saja. Sementara itu, ucapan dan pertanyaan Ketua Hoa San Pai tadi mendatangkan suasana berisik ketika para pendatang yang jumlahnya ada lima puluhan orang itu saling bicara sendiri tanpa ada yang menjawab langsung pertanyaan Ketua Hoa San Pai. Agaknya mereka itu merasa sungkan dan saling menanti, menyerahkan jawaban kepada orang lain yang hadir di situ. Betapapun juga, para tokoh Kang Ou itu merasa segang juga karena Hoa San Pai terkenal sebagai sebuah perkumpulan atau partai persilatan yang besar, yang selama ini tidak pernah mencampuri urusan perebutan kekuasaan atau tidak pernah pula mencampuri urusan Kang Ou yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Orang-orang Hoa San Pai terkenal sebagai orang-orang gagah yang disegani di dunia persilatan, maka tentu saja mereka itu diliputi perasaan sungkan. Pek Sim Tojin yang berambut putih dan bersikap tenang itu melihat seorang kakek tinggi besar bermuka tengkorak yang menyeramkan maju ke depan, maka melihat bahwa belum juga ada yang mau menjawab, dia lalu berkata ditujukan kepada kakek tinggi besar bermuka tengkorak itu. Kalau Pinto tidak salah mengenal orang, Si Chu adalah Tian Tok Bong Sebin. Si Chu adalah seorang yang amat terkenal di dunia Kang Ou dan mengingat bahwa kedatangan Si Chu pasti mempunyai kepentingan besar, maka Pinto harap Si Chu suka berterus terang mengatakan apa keperluan itu. Tian Tok Bong Sebin menyeringai penuh ejakan. Hahaha, engkau benar, Totiang. Aku adalah Bong Sebin dan memang bukan percuma jauh-jauh aku datang mengunjungi Hoa San Pai. Tentang mereka semua ini aku tidak tahu, akan tetapi kedatanganku adalah untuk berbicara dengan dua orang yang bernama Lim Toanki dan Bu Eswe Inyo. Suruh mereka berdua keluar bicara dengan aku dan aku tidak akan membawa-bawa Hoa San Pai. Ucapan ini disambut oleh suara berisik lagi di antara para tamu, bahkan banyak kepala dianggukan tanda setuju dan di sana-sini terdengar teriakan, suruh mereka keluar. Peksim Tojin mengerutkan alisnya dan mengelus jenggotnya yang putih. Pinto tidak menyangkal bahwa di antara anak murid Hoa San Pai terdapat dua orang yang bernama Lim Toanki dan istrinya bernama Bu Eswe Inyo. Akan tetapi, selama ini mereka adalah murid-murid Hoa San Pai yang tekun dan baik, bahkan tidak pernah turun dari Hoa San, tidak pernah melakukan keonaran di luar, apalagi membuat permusuhan dengan golongan manapun. Kini Cui sekalian berbondong datang, agaknya bersatu tujuan untuk menemui mereka. Pinto sebagai ketua Hoa San Pai yang bertanggung jawab atas semua sepak terjang murid-murid Hoa San Pai, berhak mengetahui apa yang terjadi antara Cui dengan mereka. Hening sejenak dan agaknya semua tamu kembali merasa sungkan dan ragu-ragu untuk menjawab. Sementara itu, hati Suat Hang terasa tegang begitu mendengar nama Lim Toanki dan Bu Eswe Inyo disebut-sebut. Dia menunjukkan pandang matanya ke atas ruangan depan, namun di antara para anggota Hoa San Pai, dia tidak melihat adanya kedua orang itu. Suheng, agaknya mereka benar berada di sini seperti yang Suheng duga, bisik Suat Hang dengan hati tegang. Akan tetapi Suhengnya memberi syarat agar dia tenang saja. Sumoy, aku berpesan, kalau nanti terjadi apa-apa, kau serahkan saja kepadaku dan jangan kau ikut turun tangan, ya, dengan penuh kepercayaan akan kemampuan Suhengnya, Suat Hang mengangguk akan tetapi hatinya berdebar penuh ketegangan. Tidak salah lagi, pikirnya yang menduga-duga, tentu orang-orang Kang Owini mencari Lim Toanki dan Bu Eswe Inyo berhubung dengan pusaka-pusaka Pulau Es itu. Kalau tidak demikian apalagi? Melihat bahwa tidak ada orang yang menjawab pertanyaan ketua Hoa San Pai itu, Tianhi Teh L.I.T. Yanghem yang datang bersama lima orang muridnya, mengacungkan ke atas tombak di tangan kanannya dan berteriak. To Tiang, sebagai ketua Hoa San Pai tentu saja kau berhak mengetahui sepak terjang muridmu, akan tetapi kalau urusan ini tidak menyangkut Hoa San Pai, bagaimana kami dapat bicara denganmu. Ini adalah urusan pribadi, urusan Lim Toanki sendiri, maka suruh dia keluar agar kami dapat bicara dengan dia. Kalau To Tiang bersikeras, berarti Hoa San Pai akan mencampuri urusan pribadi. Berkerut alis ketua Hoa San Pai itu. Ucapan tadi, biarpun tidak secara langsung, sudah merupakan tantangan dan hanya terserah kepada Hoa San Pai untuk melayani tantangan itu ataukah tidak. Maka dia tidak mau bertindak sembrono dan ingin melihat dulu bagaimana duduk perkaranya. Ketua Hoa San Pai ini memang belum sempat diberitahu oleh Lim Toanki dan istrinya tentang pusaka Pulau Es itu. Supek, biarlah Teocu berdua yang menghadapi mereka tiba-tiba terdengar suara orang, diikuti munculnya Lim Toanki dan istrinya dari dalam. Mereka sudah kelihatan mempersiapkan diri dengan senjata pedang di pinggang dan pakaian ringkas. Wajah mereka agak pucat, namun sikap mereka gagah dan tidak jari. Lim Toanki meloncat ke depan, di atas ruangan depan itu berdampingan dengan istrinya, menghadapi orang-orang Keng OO itu sambil berkata, Sayalah Lim Toanki dan istri saya Bu Eswe Inyo. Tidak tahu urusan apakah yang membawa Cui sekalian datang mencari kami di Hoa San. Hiruk pikuklah para tamu itu setelah mereka melihat sepasang suami istri muda muncul dari dalam. Pertama-tama yang berteriak adalah Tian Tok Bong Sok Bin, Lim Toanki dan Bu Eswe Inyo, kalian telah berani melukai muridku. Aku baru bisa mengampuni kalian kalau kalian menyerahkan pusaka-pusaka yang kau bawa itu. Lim Toanki tersenyum. Hem, kami terpaksa melukai muridmu karena ada menyerang kami, Loh Ciampuwa. Pusaka apa yang Loh Ciampuwa maksudkan? Pura-pura lagi, keparat. Pusaka Pulau Es teriak Triantok marah. Serahkan pusaka Pulau Es kepada kami. Kepada kami. Bagi-bagi rata. Dijadikan sayang bara macam-macam lagi teriakan para tokoh Keng OO itu. Lim Toanki mengangkat kedua lengannya ke atas. Cui sekalian, apa buktinya bahwa kami berdua menyimpan pusaka Pulau Es? Orang si Lim, kau masih berpura-pura lagi bertanya? Aku dan banyak orang melihat betapa gadis Pulau Es itu menyerahkan pusaka itu kepadamu. Tiba-tiba terdengar suara orang yang bukan lain adalah Tio Sokbi, murid Triantok yang pernah berusaha merampok pusaka itu. Mendengar ucapan ini dan melihat munculnya murid Triantok dan beberapa orang bekas pengawal yang dulu ikut bertempur di Istana Dekuatlin, tahulah Toanki dan S.W.I. Nio bahwa menyangkal tidak akan ada gunanya lagi. Kita harus mempertahankan mati-matian, bisik S.W.I. Nio kepada suaminya yang mengangguk. Lim Toanki berkata lagi dengan suara lantang, Cui sekalian. Kami berdua tidak menyangkal lagi bahwa memang kami telah dititipi pusaka oleh Nona Hon Suat Hong, dua tahun yang lalu. Akan tetapi, kami tidak akan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun juga kecuali kepada yang berhak, yaitu Nona Hon Suat Hong. Teriakan-teriakan hiruk pikuk menyambut ucapan lantang ini. Kalau begitu, kalian akan menjadi tawanan Kutian Tok mementak marah sambil melangkah ke depan, akan tetapi gerakannya ini segera diikuti oleh banyak orang dan jelas bahwa mereka hendak memperebutkan Lim Toanki dan istrinya agar menjadi orang tawanan mereka, tentu untuk dipaksa menyerahkan pusaka. Sian Chai, harap Cui bersabar dulu tiba-tiba dengan suara yang halus namun berpengaruh, Ketua Hoa San Pai berkata sambil mengangkat kedua tangan ke atas, biarkan Pintso bicara dulu. Totiang, kau hendak bicara apalagi Tiantok mementak marah, alisnya berdiri dan matanya melotot. Pintun mengaku bahwa urusan pusaka Pulau Es itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Hoa San Pai dan Hoa San Pai pun tidak mengetahuinya. Maka sebagai Ketua Hoa San Pai, Pintso hendak bertanya dulu kepada murid Lim Toanki. Ini adalah urusan dalam dari Hoa San Pai, kiranya Cui tidak akan mencampurinya. Terdengar teriakan-teriakan, silakan. Silakan, tapi cepat dan serahkan mereka kepada kami. Persim Tojin lalu menghadapi Lim Toanki dan bertanya, Lim Toanki, apa artinya ini semua? Benarkah kalian menyembunyikan pusaka Pulau Es di Hoa San Pai? Lim Toanki dan Bu Eswe Inio segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Ketua Hoa San Pai itu. Lim Toanki segera berkata, harap Supek mengampunkan Teocu berdua. Adalah mendiang Tewe Asupek yang mengijankan Teocu berdua dan beliau yang melarang Teocu berdua menceritakan kepada siapapun juga, bahkan beliau yang membantu Teocu berdua dalam hal ini. Karena sekarang mereka telah mengetahuinya dan hendak menggunakan paksaan, biarlah Teocu berdua menghadapinya sendiri tanpa membawa bawah Hoa San Pai. Setelah berkata demikian, Toanki dan Bu Eswe Inio meloncak bangun, mencabut pedang dan berkatalah Toanki dengan suara lantang, Hai ii, kaum keng oui dengarlah. Urusan ini adalah urusan kami berdua suami istri, bukan sebagai murid Hoa San Pai. Maka kalau kalian begitu tidak tahu malu hendak merampas pusaka Pulau Es, biar kami menghadapi kalian sampai titik darah penghabisan. Keparat, aku tidak membiarkan kau mampus sebelum kalian menyerahkan pusaka itu, Tiantok membentak. Tahan tiba-tiba Peksim Tojin membentak dan sikapnya angker sekali. Cui sekalian sungguh terlalu, memperebutkan pusaka milik orang lain dan sama sekali tidak memandang macu kepada Hoa San Pai, hendak membuat ribut di sini. Siapa saja tidak akan pintu izinkan untuk menggunakan kekerasan di Hoa San Pai. Tepat sekali. Aku T.E. Tok Siang Kuan Hong pun bukan seorang yang tak tahu malu. Aku tidak akan membolahkan siapapun menjamah pusaka Pulau Es yang menjadi milik Nonahan Suat Hang. Tiba-tiba tokoh Tai Haung San yang tinggi besar itu sudah melompat ke atas ruangan luar dan mendampingi To'an Ki dan S.W.I. Mio dengan sikap gagah. Ha-ha-ha, itu baru namanya laki-laki sejati. T.E. Tok, kau membuat aku merasa malu saja. Aku pun tua bangka yang tidak berguna mana ingin memperebutkan pusaka orang lain. Aku pun tidak membiarkan siapapun memperebutkan pusaka itu. Lam Hai Seng Jin, Guru Kuei Elun, T.O. Su yang bersikap halus dengan tangan kiri memegang kipas dan tangan kanan memegang huditim, kebutan Pertapa, telah melangkah ke ruangan depan mendampingi T.E. Tok. Masih ada aku yang menentang orang-orang Kang Owi yang tak tahu malu hendak merampas pusaka lain orang tampak bayangan berkelebat disertai suara halus melengking dan di ruang depan itu nampak Gim Siao Siu Chai si sastrawan yang bersenjata suling perak dan mau upit. Melihat ini Tian Tok tertawa bergelap dengan hati penuh kemarahan, apalagi melihat bekas sutenya, T.E. Tok, memelopori lebih dulu membelah Hoa San Pai dan murid Hoa San Pai yang membawa pusaka Pulau Es yang amat dikehendakinya. Hahaha, kalian pura-pura menjadi pendekar buriman? Hendakku lihat sampai di mana kepandayan kalian. Tian Tok sudah lari ke depan, diikuti oleh banyak tokoh Kang Owi lagi dan dapat dibayangkan betapa tentu sebentar lagi akan terjadi perang kecil yang amat hebat antara para anggota Hoa San Pai dibantu oleh tiga tokoh Kang Owi itu melawan para orang Kang Owi yang memperebutkan pusaka. Tahan seruan ini halus dan ramah, tidak mengandung kekerasan sedikit pun, akan tetapi anehnya, semua orang merasa ada getaran yang membuat mereka menghentikan gerakan mereka mencabut senjata dan kini semua mata memandang ke arah ruangan depan itu karena tadi ada berkelebat dua sosok bayangan orang ke arah situ. Ternyata Sin Leong dan Suat Hang telah berdiri di ruangan depan markas Hoa San Pai. Dengan sikap tenang sekali Sin Leong menghadapi semua orang, terutama sekali memandang tokoh-tokoh besar dunia persilatan yang hadir, dan yang semua memandang kepadanya dengan matlah terbelalak. Terdengar kemudian pemuda ini berkata, Cui Lociampu mengapa sejak dahulu sampai sekarang gemar sekali memperebutkan sesuatu? Tian Tok Bong Sebin yang beratak kasar memandang dengan terbelalak, demikian pula Tian Hite Re Chiang Ham, Lam Hai Seng Jin, Jin Xiao Siu Chai dan para tokoh lain yang belasan tahun lalu pernah hendak memperebutkan bocah ajaib. Sin Tong yang bukan lain adalah Sin Leong sendiri. Mereka merasa kenal dengan pemuda ini, akan tetapi lupa lagi. Ka, kau siapakah akhirnya Tian Tok bertanya. Hahaha, kalian lupa lagi siapa dia ini tiba-tiba Tei E. Tok Siang Khan Ho berseru keras. Hatinya gerang dan lega bukan main bahwa dia tadi tidak keragu-ragu melindungi pusaka Pulau Es melihat munculnya pemuda yang dia tahu memiliki kelihayaan yang luar biasa itu, dia girang sekali. Coba lihat dengan baik-baik, belasan tahun yang lalu di lereng pegunungan Jeng Ho Asan kalian juga memperebutkan sesuatu. Siapa dia? Sin Tong. Bocah ajaib. Teringatlah mereka semua dan kini memandang Sin Leong dengan matel, terbelalak. Mau apa kau datang ke sini? Tian Tok bertanya dengan suara agak berkurang galaknya. Sin Leong sudah menjurah kepada ketua Ho Asan Pai, kepada Tei E. Tok dan lain tokoh yang tadi membela Ho Asan Pai, diikuti oleh Suat Hong. Kemudian Suat Hong berkata kepada To'an Ki dan S.W. Ineo, terima kasih kami haturkan kepada Jiwi, kalian berdua, yang ternyata adalah orang-orang gagah yang pantas dipuji dan dikagumi kesetiaan dan kegagahannya. Sekarang saya harap Jiwi suka mengembalikan pusaka-pusaka itu kepadaku. To'an Ki dan S.W. Ineo menjurah dan To'an Ki menjawab, harap Li Hiap suka menanti sebentar. Kemudian pergilah dia bersama S.W. Ineo ke sebelah dalam, diikuti pandang macu ketua Ho Asan Pai yang menjadi terheran-heran. Mau apa kalian dua orang muda datang ke sini? Kembali Tian Tok bertanya. Harap Li Hiap ketahui bahwa kami berdua adalah penghuni Pulau Es yang datang untuk mengambil kembali pusaka Pulau Es. Pusaka itu adalah milik Pulau Es dan harus dikembalikan ke sana. Penghuni Pulau Es tanda seru. Suara ini bukan hanya keluar dari mulut para tamu, tetapi juga dari pihak Ho Asan Pai dan mereka yang membelanya, kecuali Te E Tok Siang Kuan Hou yang sudah tahu akan keadaan pemuda dan pemuli itu. Tak lama kemudian munculah To An Ki dan S.W. Ineo. To An Ki membawa bungkusan yang dulu dia terima dari Suat Hong, lalu menyerahkan bungkusan itu kepada Suat Hong sambil menjurah dan berkata, dengan ini kami mengembalikan pusaka yang Li Hiap titipkan kepada kami dengan hati lega. Memang hatinya lega dan girang sekali dapat terlepas dari tanggung jawab yang amat berat itu. Suat Hong membuka dan meneliti pusaka-pusaka itu. Melihat bahwa pusaka itu masih lengkap, dia makin kagum. Su Heng tidak pantas kalau kita tidak membalas budi mereka ini. Sin Leong tersenyum, mengangguk, kemudian matanya beralih kepada Tian Tuk dan lain tamu yang masih memandang dengan bengong dan kini dari mati mereka itu terpancar ketegangan dan keinginan besar. Setelah pusaka Pulau Es yang terkenal itu tampak di depan mata, mana mungkin mereka mundur begitu saja tanpa usaha untuk mendapatkannya? Sin Leong kemudian berkata, Cui Lo Chiampuo jauh-jauh datang ke sini, harap suka memaklumi bahwa pusaka-pusaka ini telah kembali ke pemiliknya dan akan dikembalikan ke Pulau Es. Maka kami berdua mengharap sedilah Cui tidak mengganggu lagi Hoa San Pai dan suka meninggalkan tempat ini. Kami harus mendapatkan pusaka itu. Kami juga. Kami minta bagian. Teriakan-teriakan itu terdengar riuh rendah. Sin Leong lalu berkata lagi dengan halus, kami berdua akan berada di sini selama tiga hari, kemudian kami akan meninggalkan Hoa San Pai. Kalau kita tidak berada di sini, masih belum terlambat bagi kita untuk bicara lagi tentang pusaka. Amatlah tidak baik bagi nama Cui Lo Chiampuo kalau mengganggu Hoa San Pai yang sama sekali tidak tahu menahu tentang hal ini. Nanti kalau kami sudah meninggalkan Hoa San Pai, boleh kita bicara lagi. Melihat sikap orang-orang Hoa San Pai, dan sekarang sudah jelas bahwa pusaka itu berada di tangan Sintong dan darah muda itu, Tian Tuk lalu mendengus dan berkata, baik, kami menanti di bawah bukit. Kalian berdua tidak akan dapat terbang berlalu. Pergilah mereka itu meninggalkan Hoa San Pai. Akan tetapi semua orang tahu belaka bahwa mereka tentu akan mengurung tempat itu dan tidak akan membiarkan Sin Leong dan Suat Hang lolos dari situ membawa pergi pusaka-pusaka pulau es yang amat mereka inginkan itu. Sin Leong lalu menjurah kepada ketua Hoa San Pai, para tokoh Hoa San Pai, To'an Ki dan S.W. Inio, juga kepada T.E. Tok dan mereka yang tadi membela Hoa San Pai, kemudian berkata, terutama kepada saudara Lim To'an Ki dan Nyonya, sudah sepantasnya kalau kami meninggalkan sedikit ilmu untuk jiwi pelajari. Dan kepada para lociampual, kiranya akan ada manfaatnya kalau saya melayani para lociampual main-main sedikit untuk memperluas pengetahuan ilmu silat. Semua orang menjadi ragu-ragu karena tidak tahu akan maksud hati pemuda yang aneh itu, akan tetapi T.E. Tok Siang Kuan Hou sudah tertawa bergelak lalu meloncat ke halaman depan. Marilah, ingin aku tua bangka ini memperdalam sedikit kepandaianku. Sin Leong tersenyum, lalu melangkah perlahan ke pekarangan. Silakan siangkoan lociampual menggunakan bekliukun, ilmu silat tangan geledekatannya tenang. Harap lociampual jangan sungkan dan keluarkanlah jurus-jurus simpanan dari bekliukun. T.E. Tok sudah maklum akan kehebatan pemuda ini. Setelah dua tahun tidak jumpa, kini sikap pemuda ini luar biasa sekali, bahkan dengan kata-kata biasa saja pemuda itu sudah mengundurkan semua orang yang tadi sudah bersitegang hendak menggunakan kekerasan. Dia dapat menduga bahwa bukanlah percuma pemuda ini mengajak dia berlatih silat, tentu ada niat-niat tertentu. Karena dia merasa bahwa dia tidak mempunyai maksud jahat dan tadi membela pusakap Pulau Es dengan sungguh hati, dia kini pun tanpa ragu-ragu lagi lalu mengeluarkan gerangan keras dan tubuhnya berkelebat ke depan. Dengan sepenuh tenaga dan perhatiannya, dia menyerang pemuda itu dengan jurus-jurus simpanan dari ilmu silat pekliukun yang dasyat. Hai it, eih tanda seru. Bukan main heran dan kagetnya ketika ia melihat pemuda itu menghadapi dengan gerakan-gerakan yang sama. Tiap jurus yang dimainkannya, dihadapi oleh Sin Leong dengan jurus yang sama pula dan dipakai sebagai serangan balasan namun dengan kera yang sedemikian hebatnya sehingga jurus yang dimainkannya itu tidak ada artinya lagi. Jurus yang dimainkan oleh pemuda itu untuk menghadapinya jauh lebih hampuh, dan sekaligus menutup semua kelemahan yang ada, menambah daya serang yang amat hebat sehingga dalam jurus pertama saja, kalau pemuda itu menghendaki, tentu dia sudah dirobohkan sungguh pun dia sudah hafal benar akan jurusnya sendiri itu. Bukan main girang hati kakek itu. Dia terus menyerang lagi dengan jurus lain, dan tanpa sisa dia menggunakan 18 jurus terampung dari Pekluikun dan yang kesemuanya selain dapat dihindarkan dengan baik oleh Sin Leong, juga telah dengan sekaligus diperbaiki dengan sempurna. Semua gerakan ini dicatat oleh T.E. Tok, dan setelah dia selesai mainkan 18 jurus pilihan itu, dia melangkah mundur dan menjura sangat dalam ke arah Sin Leong. Astaga, kepandaian Tai Hiap seperti dewa saja. Saya, saya mengaturkan banyak terima kasih atas petunjuk Tai Hiap, katanya agak tergagap. Ah, lociampu terlalu merendah, jawab Sin Leong. T.E. Tok lalu menjura ke arah Ketua Hoa San Pai dan yang lain-lain, seketika pamit dan pergi dengan langkah lebar dan wajah termenung karena dia masih terpesona dan mengingat-ingat gerakan-gerakan baru yang menyempurnakan 18 jurus pilihannya tadi. Lam Hai Sen Jin bukan seorang bodoh. Dia adalah seorang tokoh kawakan yang berilmu tinggi. Melihat peristiwa tadi, tahulah dia bahwa pemuda ini memang bukan orang sembarangan dan agaknya telah mewarisi ilmu mukjijat yang kabarnya dimiliki oleh penghuni pulau S. Maka dia tidak mau menyianyikan kesempatan itu dan dia sudah meloncat maju dengan senjata huditim dan kipasnya. Orang muda yang hebat, kau berilah petunjuk kepada aku. Totiang, muridmu Kwe Elun Toako adalah sahabat baik kami, harap Totiang sudi mengajarnya baik-baik, jawab Sin Leong dan dia pun segera menghadapi serangan kipas dan huditim dengan kedua tangannya. Biarpun dia tidak menggunakan kedua senjata itu, namun kedua tangannya digerakkan seperti kedua senjata itu, dan dia pun mainkan jurus-jurus yang sama, namun gerakannya jauh lebih hebat, bahkan sempurna. Seperti juga tadi, kakek ini memperhatikan dan dia telah menghafal 20 jurus campuran ilmu huditim dan kipas. Terima kasih, terima kasih. Sian Chai, pengalaman ini takkan ku lupakan selamanya. Dia menjurah kepada yang lain lalu berlari pergi. Totiang, sampaikan salamku kepada Kwe El Toako Selusuad Hong, akan tetapi kakek itu hanya mengangguk tanpa menoleh karena dia pun sedang mengingat-ingat semua jurus tadi agar tidak sampai lupa. Berturut-turut Gin Siao Siu Chai juga menerima petunjuk ilmu silat suling perak dan maupitnya, kemudian ketua Hoa San Pai juga menerima petunjuk ilmu pedang Hoa San Kiam Sud. Para tokoh kengau yang mengurung tempat itu di lereng puncak, terheran-heran melihat tiga orang tokoh itu meninggalkan puncak seperti orang yang termenung. Akan tetapi diam-diam mereka menjadi girang karena tiga orang lihai itu tidak membantu atau mengawal mudamu di Pulau Es yang mereka hadang. Tiga hari lamanya Sin Leong dan Suat Hong tinggal di Hoa San, setiap hari menurunkan ilmu-ilmu tinggi kepada Tuan Ki dan S.W.I. Nioh sehingga kedua orang suami istri ini kelak akan menjadi tokoh-tokoh kenamaan dan mengangkat nama Hoa San Pai sebagai partai perselatan yang besar dan lihai. Pada hari keempatnya, pagi-pagi mereka meninggalkan markas Hoa San Pai, diantar sampai ke pintu gerbang oleh ketua Hoa San Pai, Toan Ki, S.W.I. Nioh dan para pimpinan Hoa San Pai. Tai hiap, lihiap, pintu khawatir jiwi akan mengalami gangguan di jalan. Menurut laporan para anak murid pintu, orang-orang kengau itu masih menanti di lereng gunung, Pek Asim Tojin berkata dengan alis berkerut. Bagaimana kalau kami mengantar jiwi sampai melewati mereka dengan selamat? Sin Leong tersenyum. Terima kasih, Loh Ciampul. Akan tetapi, menghindari mereka berarti membuat mereka terus merasa penasaran. Sebaliknya malah kalau kami berdua menemui mereka dan membereskan persoalan seketika juga. Toan Ki dan S.W.I. Nioh yang selama tiga hari menerima petunjuk dari Sin Leong, telah menaruh kepercayaan penuh akan kesaktian pemuda Pulau Es ini, maka mereka tidak merasa khawatir. Mereka maklum bahwa pemuda dan gadis dari Pulau Es itu bukanlah manusia sembarangan, apalagi pemuda itu memiliki wibawa yang tidak lumrah manusia. Gerak-geriknya demikian penuh kelembutan, penuh belas kasih sehingga tidaklah mungkin dapat terjadi sesuatu yang buruk menimpa seorang manusia seperti ini. Memang benar seperti yang dilaporkan oleh anak buah Hoa San Pai bahwa para tokoh Kang Loh itu masih menghadang di lereng puncak, dipelopori oleh Tiantok. Tiantok yang tadinya mengandalkan kepandainya sendiri, setelah menyaksikan betapa pemuda dan darab Pulau Es itu telah mendapatkan kembali pusaka-pusakanya, diam-diam telah mengajak semua tokoh lain bersekutu dengan janji bahwa kalau pusaka dapat dirampas, dia akan memberi bagian kepada mereka semua. Terutama yang menjadi pembantunya sebagai orang kedua adalah Tian Hite Erich Yanghem yang tingkat kepandainya hanya berselisih atau kalah sedikit saja dibandingkan dengan kepandain racun langit itu. Maka ketika Sin Leong yang membawa pusaka di punggungnya bersama Suat Hang berjalan perlahan dan tenang melalui tempat itu, segera para tokoh Kang Loh itu muncul dan telah mengurung dua orang muda itu dengan ketat, mempersiapkan senjata masing-masing dengan sikap mengancam. Sin Leong menggeleng-gelengkan kepala. Hal itu tidak bisa dilakukan, cuy lociampul. Pusaka-pusaka ini adalah milik Pulau Es Turun Temurun, mana mungkin sekarang diserahkan kepada orang lain? Setelah kami berdua berhasil menemukannya kembali, kami harus mengembalikannya kepada Pulau Es, tempatnya semula. Maka harap cuy suka memaklumi hal ini dan tidak memaksa kepada kami. Orang muda yang keras kepala. Kalau kami memaksa, bagaimana? Terserah kepada cuy sekalian. Sumoy, harap sumoy suka pergi dulu ke pinggir, jangan menghalangi para lociampul ini. Suat Hang mengangguk dan tersenyum, kemudian tubuhnya berkelebat dan terkejutlah semua orang Kang Woo itu ketika melihat gadis itu meloncat seperti terbang saja, melayang melalui kepala mereka dan kini telah berdiri di luar kepungan. Sungguh merupakan bukti kepandayan Ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang amat hebat. Sin Leong sengaja menyuruh sumoynya pergi keluar dari kepungan karena tidak menghendaki sumoynya itu naik darah dan turun tangan menggunakan kekerasan terhadap orang-orang Kang Woo ini. Setelah kini melihat sumoynya keluar dari kepungan, dia lalu menyilangkan kedua lengannya di depan dada, berkata, silakan kepada cuy apa yang hendak cuy lakukan setelah jelas ku katakan bahwa pusaka pulau es tidak akan kuberikan kepada cuy. Melihat sikap tenang dan penuh tantangan ini, para tokoh Kang Woo menjadi marah juga. Pemuda itu tidak memegang senjata, berdiri dalam kepungan dan pusaka itu berada di dalam buntalan yang berada di punggungnya. Maka serentak orang-orang Kang Woo yang sudah mengilar dan ingin sekali merampas pusaka itu menerjang maju dan berebut hendak menyerang Sin Leong dan mengulur tangan hendak merampas buntalan. Pemuda itu hanya berdiri tersenyum, berdiri tegak dan menyilangkan kedua lengannya sambil memandang tanpa berkedip mata. Ah! Ah ya ah ah! Ah! Semua orang terhuyung-huyung bundur karena belum juga tangan mereka menyentuh pemuda itu, hati mereka sudah lemas dan lulu menghadapi wajah yang tersenyum itu. Tangan mereka seperti lumpuh dan tenaga mereka seperti lenyap seketika membuat mereka terhuyung dan hampir jatuh saling timpa. Tian Tok dan Tian Hite Ed menjadi kaget dan marah sekali melihat keadaan teman-teman mereka itu. Kedua orang berilmu tinggi ini memang membiarkan teman-teman mereka turun tangan lebih dulu untuk menguji kepandayan pemuda yang keadaannya amat mencurigakan karena terlampau tenang itu. Kini melihat betapa teman-temannya mundur tanpa pemuda itu menggerakkan sebuah jari tangan pun, kedua orang itu terkejut, marah dan penasaran. Tian Tok menerjang ke depan dengan senjata Kim Kau Pang di tangannya, sedangkan Chiang Hem juga sudah meloncat dekat dengan senjata tombak di tangan. Orang muda, serahkan pusaka itu Tian Tok membentak. Sin Tong, jangan sampai terpaksa aku menggunakan tombak pusaka ku Chiang Hem juga menghardik. Akan tetapi Sin Leong tetap tidak bergerak, hanya berkata, terserah kepada Jiwi Lo Chiampul. Jiwi yang melakukan dan Jiwi pula yang menanggung akibatnya. Keras kepala Tian Tok membentak dan tongkatnya yang panjang sudah menyambar ke arah kepala pemuda itu. Sin Leong sama sekali tidak mengelak, bahkan berkedip pun tidak ketika melihat tongkat itu menyambar ke arah kepalanya, disusul tombak di tangan Tian Hite L.I.C. yang hem yang menusuk ke arah lambungnya. Ges, tak, ayuh, hei, ii, ii. Tian Tok bong sa bin dan Tian Hite L.I.C. yang hem berteriak kaget dan meloncat ke belakang. Tongkat itu tepat mengenai kepala dan tombak itu pun tepat menusuk ke lambung, namun kedua senjata itu terpental kembali seperti mengenai benda yang amat kuat, bahkan telapak tangan mereka terasa panas. Tentu saja mereka merasa penasaran, biarpun ada rasa ngeri di dalam hati mereka. Pada saat itu, orang-orang Kang O lainnya yang melihat betapa dua orang lihai itu sudah menyerang dengan senjata, juga menyerbu ke depan. Sin Leong tetap diam saja ketika belasan batang senjata yang bermacam-macam itu datang bagaikan hujan menimpa tubuhnya. Semua senjata tepat mengenai sasaran, akan tetapi tidak ada sedikit kulit tubuh pemuda itu yang lecat, kecuali pakaiannya yang robek-robek dan orang-orang itu terpelanting ke sana-sini, bahkan ada yang terpukul oleh senjata mereka sendiri yang mengbalik. Makin keras orang menyerang, makin keras pula senjata mereka membalik. Bahkan Tiantok sudah mengelus kepalanya yang benjol terkena keplangan tongkatnya sendiri, sedangkan Paha Chianghem berdarah karena tomatnya pun membalik tanpa dapat ditahannya lagi ketika mengenai tubuh Sin Leong untuk yang kedua kalinya. Ketika mereka memandang dengan matel, terbelalak kepada Sin Leong, mereka melihat pemuda itu masih tersenyum-senyum, masih berdiri tegak dengan kedua lengan bersilang di depan dada, hanya bedanya, kini pakaiannya robek-robek dan penuh lubang. Tiantok dan Tian Hiteet adalah orang-orang yang terkenal di dunia perselatan sebagai tokoh-tokoh besar yang sudah banyak mengalami pertempuran. Mereka tahu pula bahwa orang yang memiliki sin kang amat kuat dapat menjadi kebal, akan tetapi selama hidup mereka belum pernah menyaksikan kekebalan seperti yang dihadapi mereka sekarang ini. Kekebalan yang agaknya tanpa disertai pengerahan tenaga. Apalagi melihat cahaya aneh seperti melindungi tubuh pemuda itu, mereka maklum bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Tanpa melawan saja pemuda ini telah membuat mereka tidak berdaya, betapa hebatnya kalau pemuda ini mengangkat tangan membalas. Maafkan kami Tiantok berseru lalu melompat dan berlari pergi. Sin Tong, maafkan Chi yang hem juga berkata lalu menyeret tomaknya, terpincang-pincang pergi dari situ. Melihat kedua orang yang diandalkan itu lari, para tokoh lain yang memang sudah merasa ngeri dan jori tentu saja cepat membalikan tubuh dan berserabutan lari dari situ meninggalkan Sin Leong yang masih berdiri tegak di tempat itu. Suat Hang lari menghampiri Su Hengnya, lalu memeluk Su Hengnya itu. Su Heng, kau tidak apa-apa tanyanya. Sin Leong menggeleng kepala dan tersenyum. Pakaianmu hancur. Pakaian rusak mudah diganti, ahlak yang rusak lebih menyedihkan lagi karena mendatangkan malapetaka. Su Heng, kau ada apakah, semuai? Suat Hang menggelengkan kepala dan dia melepaskan rangkulannya, melangkah mundur dua tindak dan memandang Su Hengnya dengan pandang mata penuh takjub dan juga jari. Su Heng, kau, kau berbeda dari dulu. Air, semuai, aku tetap Sin Leong Su Hengmu yang dahulu. Tidak, tidak. Kau berbeda sekali. Ilmu apakah yang kau pergunakan tadi? Mendiang ayahku sekalipun tidak pernah memperlihatkan ilmu mukjijat seperti itu. Apakah keanehannya, semuai? Ilmu yang berdasarkan kekerasan tentu hanya mengakibatkan pertentangan dan kerusakan belaka, dan setiap bentuk kekerasan hanya akan mencelakakan diri sendiri. Su Heng, ajarilah aku ilmu tadi. Tidak ada yang bisa mengajar, kelak kau akan mengerti sendiri, sumui. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah berkata demikian, Sin Leong memegang tangan sumuinya dan terdengar jerit tertahan darah itu ketika dia merasa bahwa dia dibawa lari oleh Su Hengnya dengan kecepatan seperti terbang saja. Dia sendiri adalah seorang ahli ginkang yang memiliki ilmu berlari cepat cukup luar biasa, akan tetapi apa yang dialaminya sekarang ini benar-benar seperti terbang, atau seperti terbawa oleh angin saja. Makin yakirlah hatinya bahwa Su Hengnya telah menjadi seorang yang amat luar biasa kesaktiannya, menjadi seorang manusia dewa. Gerakan pembalasan yang dilakukan oleh Kaisar Kerajaan Teng yang baru, yaitu Kaisar Su Tiong, yang dilakukan dari Secuan, amat hebat. Gerakan pembalasan untuk merampas kembali ibu kota Tiong'an dari tangan pemberontak ini dibantu oleh pasukan yang dapat dikumpulkan di Tiongkok bagian barat, dibantu pula oleh pasukan Turki, bahkan pasukan Arab. Dengan bala tentara yang besar dan kuat, Kaisar Su Tiong melakukan serangan balasan terhadap pemerintah pemberontak yang tidak lagi dipimpin oleh anlusan karena jenderal pemberontak itu telah tewas. Perang hebat terjadi selama 10 tahun, dan di dalam perang ini, para pemberontak dapat dihancurkan dan kota demi kota dapat dirampas kembali sampai akhirnya ibu kota dapat direbut kembali oleh Kaisar Su Tiong. Di dalam perang ini, Han Buong Putra de Kuat Lin yang bersama orang-orang kerdil membantu pemerintah pemberontak, tewas pula dalam pertempuran hebat sampai tidak ada satupun orang kerdil tinggal hidup. Dalam tahun 766 berakhirlah perang yang mengorbankan banyak harta dan nyawa itu, namun kerajaan Teng telah menderita hebat sekali akibat perang yang mula-mula ditimbulkan oleh pemberontakan lusan itu. Kematian yang diderita rakyat, pembunuhan-pembunuhan biadab yang terjadi di dalam perang selama pemberontakan ini adalah yang terbesar menurut catatan sejarah. Menurut catatan kuno, tidak kurang dari 35 juta manusia tewas selama perang yang diadab itu. Bukan hanya kerugian harta dan nyawa saja, akan tetapi juga setelah perang berakhir, kerajaan Teng kehilangan banyak kekuasaan atau kedaulatannya. Bantuan-bantuan yang diterima oleh Kaisar di waktu merebut kembali kerajaan, membuat Kaisar terpaksa membagi-bagi daerah kepada para pembantu yang diangkat menjadi gubernur-gubernur yang lambat laun makin besar kekuasaannya dan seolah-olah menjadi raja-raja kecil yang berdaulat sendiri. Di samping itu, pemberontakan lusan membentuk pasukan-pasukan yang ketika pemberontak dihancurkan, melarikan diri ke perbatasan dan menjadi pasukan-pasukan liar yang selalu merupakan gangguan terhadap kekuasaan pemerintah. Demikianlah, dengan dalih apapun juga, pemberontakan lahirnya hanya mendatangkan kerusakan dan malapetaka, karena tidaklah mungkin perdamaian diciptakan oleh perang. Menurut sejarah di seluruh dunia, tidak pernah ada revolusi jasmani mendatangkan perdamaian dan kesejahteraan. Kiranya hanyalah revolusi batin, revolusi yang terjadi di dalam diri setiap orang manusia, yang akan dapat mengubah keadaan yang menyedihkan dari kehidupan manusia di seluruh dunia ini. Dengan tuasnya Han Bu Hang di dalam perang itu, maka habislah semua tokoh yang keluar dari Pulau Es dan Pulau Neraka. Yang tinggal hanyalah Sin Leong dan Suat Hang berdua saja. Akan tetapi kedua orang ini pun sudah kembali ke Pulau Es dan semenjak peristiwa di Hoa San Pai itu, tidak ada lagi yang tahu bagaimana keadaan kedua orang itu dan di mana adanya mereka. Yang jelas, Pulau Es masih ada dan kedua orang Suheng dan semua yang saling mencinta itu pun masih hidup. Buktinya, beberapa tahun kemudian kadang-kadang mereka itu muncul sebagai manusia-manusia sakti menyelamatkan belasan orang nelayan yang perahunya diserang badai. Di dalam kegelapan selagi badai mengamuk dasyat itu, ketika perahu-perahu mereka dipermainkan badai dan nyaris terguling, tiba-tiba muncul sebuah perahu kecil yang didayung oleh seorang pria berpakaian putih dan seorang wanita cantik, dan kedua orang ini dengan kesaktian luar biasa menggunakan tali untuk menjerat perahu-perahu itu kemudian menariknya keluar dari daerah yang diamut badai. Apakah mereka itu Sin Leong dan Suat Hong? Tidak ada orang yang mengetahuinya karena setiap kali muncul menolong para nelayan dan para penghuni pulau-pulau yang berada di utara, kedua orang itu tidak pernah memperkenalkan nama mereka. Kalau benar mereka itu adalah Sin Leong dan Suat Hong, bagaimanakah jadinya dengan mereka? Apakah Suheng dan semua yang saling mencinta dan yang telah kembali ke Pulau Es itu langsung menjadi suami istri? Hal ini pun tidak ada yang tahu, karena agaknya bagi mereka berdua, menjadi suami istri atau bukan adalah hal yang tidak penting lagi. Diri mereka telah dipenuhi oleh cinta kasih, bukan cinta kasih yang biasa melekat di bibir manusia pada umumnya, karena cinta kasih seperti itu telah diselewengkan artinya, cinta kasih kita manusia hanya akan mendatangkan kesenangan dan kesusahan belaka dan justru karena cinta kasih kita itu mendatangkan kesenangan maka dia mendatangkan pula kesusahan karena kesenangan dan kesusahan adalah saudara kembar yang tak mungkin dapat dipisah. Menerima yang satu harus menerima pula yang kedua, yang mau menikmati kesenangan harus pula mau menderita kesusahan. Tidak. Cinta kasih mereka bukan seperti cinta kasih palsu yang kita punyai. Pernah ada seorang anak nelayan yang di waktu malam hari, ketika perahunya diayun-ayun gelombang kecil dan dia sedang menggantikan ayahnya yang tertidur untuk menjaga kaya, mendengar nyanyian halus yang dinanyikan oleh seorang wanita cantik di atas perahu dan yang kelihatan remang-remang di bawah sinar bulan purnama di malam itu. Anak yang cerdas ini masih teringat akan bunyi nyanyian itu seperti berikut. Langit, bulan dan lautan kalian mempunyai cinta kasih namun tak pernah bicara tentang cinta kasih. Kasihanilah manusia yang miskin dan haus akan cinta kasih, bertanya-tanya apakah cinta kasih itu? Bila mana tidak ada ikatan, tidak ada pamrih dan rasa takut, tidak memiliki atau dimiliki, tidak menuntut dan tidak merasa memberi. Tidak menguasai atau dikuasai, tidak ada cemburu, iri hati, tidak ada dendam dan amarah, tidak ada benci dan ambisi. Bila mana tidak ada ibadiri, tidak mementingkan diri pribadi, bila mana tidak ada aku barulah ada cinta kasih. Puluhan tahun, bahkan seratus tahun kemudian di dunia Kang Ong timbul semacam cerita setengah dongeng tentang seorang manusia dewa yang mereka sebut Buk Kek Sian Su, seorang laki-laki tua yang sederhana namun yang pribadinya penuh cinta kasih, cinta kasih terhadap siapapun dan apapun. Buk Kek Sian Su yang dikenal sebagai tokoh Pulau Eas dan menurut cerita tradisi dari keturunan tokoh-tokoh seperti T.E. Tok Siang Kuan Ho, Lam Hai Sen Jin dan muridnya, Kwe Elun, Gin Siao Sio Chai, tokoh-tokoh Hoa San Pai, katanya bahwa Buk Kek Sian Su itu adalah anak yang dahulu disebut Sintong, anak ajaib, yaitu pemuda Kwa Sin Leong yang menghilang bersama semuanya, Han Suat Hong, dan yang kabarnya menetap di Pulau Eas, tidak pernah lagi terjun ke dunia ramai. Dan memang seorang manusia seperti Buk Kek Sian Su tidak pernah mau menonjolkan diri, selalu bergerak tanpa pamrih, hanya digerakkan oleh cinta kasih. Maka kita pun tidak mungkin dapat mengikuti seorang manusia seperti Buk Kek Sian Su, dan hanya kadang-kadang saja dapat melihat muncul di antara orang banyak, dan di dalam dunia persilatan, Buk Kek Sian Su akan muncul di dalam cerita suling emas. Demikianlah, terpaksa pengarang menutup cerita Buk Kek Sian Su ini yang hanya dapat menceritakan pengalaman pemuda Kwa Sin Leong sewaktu dia belum menjadi seorang Buk Kek Sian Su, sewaktu dia belum memiliki cinta kasih sehingga masih diombang-ambingkan oleh suka dan duka dalam kehidupannya. Dengan mengenangkan isi nyanyian yang dinyanyikan oleh anak nelayan itu, penulis mengajak para pembaca Budiman untuk sama-sama mempelajari dan mudah-mudahan kita pun akan memiliki cinta kasih melalui pengenalan diri pribadi. Teriring salam bahagia dari pengarang dan sampai jumpa kembali di lain cerita. PAMAT PAMAT